Hai semua lagi sobat semuanya ini kita akan testing unitnya lor laras apa laras pendeknya ini ya bisa kita potong kemarin ya di sini kita meskipun bebas lor beli senapan api atau mungkin modifikasi tapi kita juga harus tetap apa ya memperhatikan apa perundang-undangan lor disini rulenya senapan itu total kalau senapan ya jadi total panjang senapan itu enggak boleh lebih pendek dari 760 cm berarti berapa lho sorry 760 mm berlitu 76 76 cm atau kurang lebih 31 inci jadi total senapan itu enggak boleh lebih pendek dari ini lah unit kita ini terlihat lor panjangnya itu Hai masih lebih lor nih ini kan masih berarti masih bisa dipendekin lagi sampai segini unit kita totalnya so masih above limitnya New Zealand itu jadi kalau ini kan masih 36 inci lor itu masih masih panjang lor limitnya kan ini lor 370 berapa lor tubuh 76 cm atau 30 inci jadi kita masih ada segini lor kita kalau mau pendekin lagi masih bisa sampai mentok hampir ke pokornya ini tapi kelihatannya jelek lor karu terlalu pendek nanti itu lalu harus dikit apa mengasih tahu masalah rulenya jadi kita bebas beli senapan api modifikasi juga bisa yang penting kita tetap ikut aturan kalau dibawah 76 cm itu itu dihukumi pistol disini yang sependek itu jadi kita harus punya pistol license jadi kalau kita nggak punya pistol license berarti kita melanggar hukum jadi nggak boleh lor karena saya nggak punya jadi ini tetap harus diatas 76 cm Oke lor kita ke lapangan tempat lainnya lor mungkin sekedar video singkat aja lor buanewe dardor-dardor nembak ipoto yang terdengeran bledosnya torang Indonesia yang semua neng lor supaya lagi sobat semuanya kita ada doa kamera lor sekarang kita mau mencoba unit kompaknya ini ini sekedar video pendek aja lor karena seperti biasa biasa kita bagi-bagi waktunya lor jadi langsung kita mainkan kita pakai amunisya apa lor subsonic dulu lor ya targetnya dekat itu lor cuma berapa kelihatan kalau di video itu udah mudah-mudahan kelihatan lor cuma berapa itu 10 meteran lor karena udah lama nggak dipakai make sure unitnya itu bisa bunyi lor testing lor ya we go bau merconnya lor yang bikin neno mantap kita lagi coba satunya lor videonya kayak agak gelap lor cahayanya mungkin karena kita ngadep ke matahari kan sana lor saya milih sini karena anglenya yang aman di kesini lor kalau kesana ada ternak kan coba satunya lor ambu obat mercon tuh lor yang bikin nageh mah dia ada satu lagi tuh lor nanti yang kertas ini kita mau coba lihat kayak apa efeknya groupingnya dengan laras pendek ini ternyata ya not bad lor maksudnya shotgun kan hasilnya untuk home defense lor jadi dia nggak pernah nah dibuat nembak itu lebih dari kalau di dalam rumah loh ya mungkin apa itu ya sekitar di dalam rumah ini berapa meter paling 5 meter atau 6 meter lah 10 meter maksimal kalau lorongnya panjang jadi shotgun itu memang aslinya buat apa jarak dekat ya di bawah 30 meter lor 30 meter itu kalau dia pakai jok kalau nggak pakai jok gini dia setelah 15 atau 20 meter udah nebar terlalu lebar jadi nggak 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 efisien juga kalau buat apa ya buat long range kita coba ke kertas itu jadi kayak apa groupingnya setelah situ ya mungkin kalau di video kelihatan kayak dokat ya itu is 10 lah 10 meter atau 15 meter cara 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 anunya lah idealnya shotgun lor emang gitu kalau kita tembak kertasnya kayak apa groupingnya onomiin hai 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 haiaqueuilnya yang manjes lor karena larasnya terlalu pendek gini itu tadi pakai yang對 1300 fps guys kayaknya saya nggak berani kalau pakai slug lor mungkin ya lain kali lor yang ini tinggal slug sama buckshot nya saya agak enggak enak rasanya itu yang pakai 1300 tadi pundak saya rasanya udah kayak agak geser dikit-dikit karena saking pendeknya lor ini jadi kalau terlalu pendek kan efeknya unit jadi terlalu ringan jadinya recoilnya juga tambah besar lor ya yaitu konsekuensinya kalau kita modifikasi unit kan lor ya kita mau pendek apa ringkas praktis buat belusuan tapi kita harus apa berhadapan dengan recoil yang agak bisa dibilang kurang enak tapi kan kalau untuk berburu enggak masalah kan kita paling nembak satu atau apa berapa kali doang kan jadi is not bad kalau buat berburu nembak mungkin baru saya kalau pakai slug atau buckshot itu satu atau dua kali is not bad tapi kalau untuk main-main kayak dardor-dardor itu ya bisa apa lor yang kurang-kurang nyaman lor kalau laras dengan laras pendek ini kita coba sekali lagi lor kertasnya itu lor ya belum dibuang lor selnya ini masalah ini 1300 fps lor jadi agak lumayan kencang makanya recoilnya juga lumayan lor bubuk mesi itu jangan punya nagih lor telah lor sedikit video singkatnya ya semoga sedikit bisa menghibur kita coba lihat ke kertasnya lor kita coba lihat ke kertasnya lor kayak apa groupingnya gopro nya saya matiin dulu lor saya juga pakai kamera action juga ini yang ini kita matiin kita lihat ke kertasnya lor kita lihat kayak apa penampakannya peh ambiar lor kalau shotgun itu botol minuman yang cerobek-robek ini inilah ke apa keunikannya shotgun itu dia kalau kena di impact kita biarin ini kalau kena tubuh manusia ya mengerikan itulah apa yang pernah saya bilang dulu itu jadi luka tembakan shotgun itu sesuatu yang mengerikan kita lihat lor kelihatan gak lor itu bolong-bolongnya ini memang it's not bad maksudnya kalau buat nembak target di dalam radius ini ini masih masih bak kenal lor lihat itu apa eh titik-titiknya ini goterinya ini ini yang lubang besar ini anunya ini watchnya jadi tempat dudukannya peluru itu itu bukan memis ini lor dia tetap bikin lubang tapi yang goterinya ini aslinya kelihatannya bintik-bintik kecil ini lor ini kalau ditembakin ke maling yang belusuan ya amper lor kalau mau yang mana pakai slag sih tapi mungkin hari ini enggak slag lor saya agak gimana ya kayak kurang enak itu tadi yang 1300 sepik sudah pundak rasanya enggak lumayan kerosoy lor mestinya kalau buat nembak apa lor yang lagi heboh di Indonesia itu yang anti peluru apa dukun atau apa itu tapi enggak lor kita jangan namanya gak usahlah ikut-ikutan apa ngomainin dukun sakti atau kebal itu itu urusannya mereka kita kita enggak urusan sama orang-orang kayak gitu terlalu sedikit video singkatnya semoga terhibur ya sekedar memeriahkan hari bedil seluruh dunia unit shotgun compact yes not bad lumayanlah murah meriah ini unit shotgun termur bukan termurah ini ini 60 60 dolar lor atau 600 ribuan yang satunya yang larasnya double itu yang paling murah itu itu 50 dolar atau 450 ribuan yang laras double yang ini 60 dolar agak mahal dikit 600 ribuan iya ini larasnya asli kan panjang saya potong itu lor karena ya biar enggak bosan lor buat main-main kan ya itu lor sedikit videonya semoga terhibur tetap semangat jumpa lagi di video selanjutnya lor videonya amater ini wis kayak HP tempatnya juga lumayan lor ini musim semai lor jadi lihat daunnya itu kan mulai tumbuh gitu terlalu jumpa lagi di video selanjutnya takut semangat terlalu jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati